Ceritanya, awalnya itu kan biasanya kalau in relationship itu menggebu-gebu gitu kan cintanya, kayak full gitu, terus slowly kayak jadi hilang, terus orang ini tuh kayak ngeraguin kenapa ya, apa mungkin kamu ragu gitu. This is my first song, my debut single juga, aku tulis ini sebenernya karena dapet inspiration dari temen-temen juga kayak kayaknya lagi orang-orang tuh lagi pada galau gitu loh, jadi kayak aku tulis lagu yang memang hopefully bakal relate ke banyak orang gitu sih, tentang keraguan seseorang terhadap pasangannya. Aduh, 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 aduh. Kita masuk di Opal Jam Session, hari ini barengan sama Willy Winarko, nah kita punya seorang bintang tamu yang baru aja mengeluarkan sebuah single, ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, kita punya Alicia Helena. Yay, halo kak, thanks for inviting me here. Yes, gimana kabarnya hari ini? Baik banget, abis kuliah sih tadi, langsung kesini. Langsung kesini, wow, jadi kamu sambil berkarir, sambil kuliah juga ya? Iya, bener. Semester berapa? Semester tiga atau empat ya, soalnya ada three semester gitu, jadi mungkin hitungannya empat kali ya. Wow, oke, oke. Wah, berarti ini masih baru dari kampus gitu ya, ngantuk ya tadi pagi gitu kan, kelas pagi, oke, oke, oke. Tapi congratulations single-nya udah keluar, gitu kan mungkin ragu ya? Iya, mungkin ragu. Ini meragukan ragunya? Mungkin ragu. Mungkin ragu, oh iya, mungkin, mungkin, bisa jadi. Mungkin, bisa jadi. Aduh, boleh cerita-cerita gak sih tentang Mungkin ragu ini, what made you release this song? Mungkin ragu ini, this is my first song, my debut single juga. Aku tulis, ini sebenernya karena dapet inspiration dari temen-temen juga, kayak kayaknya lagi, orang-orang tuh lagi pada galau gitu loh. Jadi kayak, aku tulis lagu yang memang hopefully bakal relate ke banyak orang gitu sih, tentang keraguan seseorang terhadap pasangannya gitu. Aduh, 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 aduh. Wah, gila sih. Aduh, let's track back a little bit before we talk about the single gitu ya. Maksudnya jurinya ya as judge aja gitu kan, gak as mentor. Kalau di X Factor ini kan dia mentor. Jadi, apa ya, kayak lebih deket gitu sih, bisa lebih kenal deket sama mentor. Terus dia juga kasih saran-saran yang sangat bermanfaat gitu lah. Wah, saran apa kalau dari Bang Ariel nih, kalau buat kamu kemarin? Ada beberapa. Terus salah satunya sih, dia ngingetin kalau olahraga itu penting. Sedangkan, ya itu, 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 itu di luar nalar sekali gitu ya. Kayak, maksudnya bagi penyanyi itu penting banget gitu loh olahraga. Buat stamina dan lain-lain gitu sih. Oke, jadi biar di panggung juga aman, gak mas-masan. Bener, nafasnya, iya bener. Wow, that's crazy. Ada lagi gak bisa di-share gitu? Kak Ariel sempat mention ini sih, kayak ear monitor gitu-gitu sih. Yang halal teknis gitu ya. Wah, di ngulik barengan sama hari. Wah, gokio sih. Terus, and then of course, akhirnya keluar lah single mungkin ragu gitu kan ya. Menceritakan tentang, ya cerita, itu cerita kamu atau cerita teman-teman berarti? Bisa dibilang both, combination. Both ya, kombinasi. Oke. Ini jatuh cinta apa ragu jatuh cinta? Gimana tuh jadi? Enggak, ini jadi kayak ceritanya, awalnya itu kan biasanya kalau in relationship itu menggebu-gebu gitu kan cintanya kayak full gitu. Terus slowly kayak jadi hilang, terus orang ini tuh kayak ngeraguin kenapa ya, apa mungkin kamu ragu gitu. Karena, karena I'm not the one you want gitu. Wah, second guessing relationship-nya gitu. Iya gitu. Wah, kamu berarti gini, kalau kamu pernah merasakan hal tersebut kan? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Ya, galau. Pasti gak sih kayak galau, terus kayak banyak-banyak mikir kayak, aduh kenapa ya, kenapa kayak overthinking gitu. Pasti itu jadinya kepikiran terus, dan hal yang ragu itu jadinya gak bisa tidur gitu kan. Iya. Tapi, apa yang menurut kamu keluar dari situasi itu? Hmm, aduh. Apa ya, kayaknya go with the flow aja sih. Go with the flow. Kayak maksudnya, by the time, kalau misalnya emang dia bukan orang yang tepat ya, berarti memang udah saatnya untuk berpisah gitu. Oke, oke. Just go with the flow. Iya. Semuanya akan berhasil gitu ya. Iya, benar. Iya, bisa, bisa, bisa. Love. Kita berbicara tentang lagu-lagu. Kita berbicara tentang lagu-lagu galau gitu ya. Apakah memang kamu menyukai lagu-lagu seperti ini? Kayak apa yang membuat kamu mengambil tim itu? Hmm, sebenarnya aku kalau dibilang lebih sering dengerin lagu galau atau lagu upbeat gitu, sebenarnya kayaknya mungkin bisa dibilang upbeat sebenarnya. Iya, cuma for the first single ini memang sengaja aku sama label kayak discuss. Kayaknya untuk pertama mending yang balet dulu, yang mellow dulu gitu. Oh, oke. Jadi, biar bisa masuk ke pendengar Indonesia dulu gitu. Iya, biar bisa menemani teman-teman opal geng yang lagi galau. Wah, habis itu berarti mungkin next single-next single-nya bisa upbeat-upbeat gitu ya. Iya, bisa jadi. Kemungkinan. Oke, oke. Berarti pesan apa nih yang pengen kamu berita kasih ke pendengar-pendengar kamu dan fans-fans kamu sekarang yang mendengarkan? Pesannya adalah mungkin untuk kayak jangan ragu sama pasangannya, terus juga untuk memperkuat komunikasi dalam sebuah hubungan gitu ya. Karena kalau misalnya komunikasinya jelek, pasti hubungannya juga rentan untuk break gitu kali ya. Iya. Jadi, itu sih kayaknya. Oke, tadi lo ngomong komunikasi. Tips dong, tips komunikasi dengan pasangan atau gebetan. Kita tuh, what makes good communication? Tips komunikasi ya, jangan bohong sih. Jangan bohong kayak... Dengarkan itu ya, jangan bohong. Jangan bohong. Kayak sekecil apapun, kayak jujur aja ke pasangan kalian. Karena trust dalam sebuah hubungan tuh menurutku penting banget sih. Iya, bener-bener. Trust tuh kayak fondasi gak sih? Bener, bener banget. Dan tanpa trust jadinya ya gak apa ya. Kalau sekali bohong kayak, wah dia udah pernah bohong. Pasti kayak ada trust isu tersendiri gitu gak sih? Iya, makin ragu jadinya. Makin ragu. Mungkin ragu. Iya, bener jadinya. So, itu ya ya. Trust itu penting. Dan pastinya tadi, jujur. Iya, bener. Oke. Harus. Karena nama single kamu kan mungkin ragu. Mungkin ragu. Pernah gak sih kamu merasa ragu sama karir kamu di musik? Bukan kamu sambil kuliah nih, gak akan hektik semuanya. Pernah gak kamu merasa kayak, Aduh, gue harus ada di sini gak sih? Kayak gue mager deh. Gue mau harus interview kayak ke sini gitu. Pernah gak lo merasa kayak gitu? Mungkin ada kalanya pernah sih. Pernah ya? Ada hari yang kayak aduh kayaknya capek banget ya gitu. Kayak back and forth. Terus kayak misalnya, Kalau misalnya harus ke luar kota kan aku harus ambil jatah absen gitu kan. Jadi kayak, Kadang ngurus schedule-nya gitu sih yang agak ribet. Cuma karena, Balik lagi sih, Untungnya ada family yang support, Mama support banget gitu. Jadi kayak, Ya udah semangat-semangat. Karena it's my dream juga kan. Coo, coo. Kayak ya harus work hard gitu lah. Iya, iya bener sih. Apalagi tadi tuh schedule. Gue udah tau semester 3, Lagi hektik-hektiknya kuliah gitu kan. Pada saat yang sama baru ngeluarin single gitu. Kalau untuk pembagian waktu antara kuliah sama musik gitu, Lo ada triknya sendiri gak sih? Kalau musik itu kan kayak, A part of my life juga bisa dibilang. Karena itu hobi dan, Setiap hari pasti aku dengerin musik kan. Iya betul. Jadi kayaknya, Udah jadi makanan sehari-hari sih. Kalau untuk musik kayak, Setiap hari pasti dengerin musik. Pasti ya gitu ya. Jadi kayak, Gak gitu masalah. Tapi kalau untuk schedule-nya mungkin, Scheduling. Baru. Beban tuh. Di situ. Berarti pas kuliah itu pas X Factor juga gak? Enggak, pas X Factor tuh aku masih SMA. Oh, wow. Itu lebih parah lagi tuh pas schedule-nya tuh kan. Iya, jujur. Iya kan, SMA kan berarti lo harus setiap hari masuk gitu kan. Tapi untungnya itu lagi masalah-masalah COVID sih. Jadi, Online kan, SMA-nya. Iya. Jadi, Masih bisa lah. Gitu. Berarti, Kalau misalnya nih ya, Maksudnya emang COVID itu gak baik lah. Maksudnya, So many people lose their jobs and all this stuff. Pastinya ada banyak hal yang kurang enak. Tapi kalau buat lo, Berarti ada blessing juga gak sih di situ? Jadinya lo ada waktu yang... Iya, bisa dibilang gitu sih. Iya kan? Soalnya bisa buy online kan. Iya, exactly. Dan kayak, Kalau lo di sekolah gitu pada saat itu, Mungkin gak akan ikutan audisi atau oke gak sih? Iya, bener. Iya, that's crazy yo. Iya. Tapi ya, Puji Tuhan ya bisa akhirnya. You get this big, huge experience gitu. Ada gak sih experience, Atau boleh gak gue nanya, Apa experience terbesar yang di X Factor gitu, Yang sampai sekarang lo masih ingat, Dan akhirnya, Membentuk diri lo, Dan dalam karir lo juga kayaknya, Selalu lo bawa gitu. Experience ya, Hmm. Sebenarnya banyak hal sih, Kayak, One of them itu karena, Tadi di mentorin, Kayak such a big musician kayak Kak Ariel gitu, Itu pasti gak bakal terlupakan gitu kan. Terus kayak, Mungkin performing kayak, Iya. On that stage, Kayak X Factor stage itu juga pasti, Yang gak bakal dilupakan lah. Iya, Definitely. Ada kayak, Waktu kamu perform dan itu yang paling, Bisa dibilang, Dek-dekan. Itu ada gak? Ada sih kayaknya, Pas bootcamp, Oh pas bootcamp. Pas bootcamp itu tuh mepet banget, Untuk, Mereka kan sebelum live itu taping dulu kan, Itu kayak, Ada satu hari aku lupa, Pokoknya pas bootcamp era, Itu, Bangunnya jam 5, Tapi kemarinnya tuh baru selesai, Sampai ke karantinanya tuh jam 2, Jadi kayak cuma 3 jam, Dan jam 5 langsung kayak, Ke studio lagi, Dan langsung nyanyi lagi, Jadi kayak, Lumayan deg-degan sih, Soalnya, Waktu latihannya dikit banget kan, Jadi kayak, Lumayan deg-degan. Wow, Tapi disitu kamu, Ditempa tuh kayaknya tuh ya, Iya. Tiba-tiba gitu kan, 3 jam doang tidurnya, Hektik parah gitu, Dijalani saja. Ada ekspektasi sendiri gak sama single yang ini? Aku sih, Lebih ke yang gak mau, Berekspektasi too high gitu, Atau too low juga, Jadi kayak, Go with the flow aja, Do my best gitu sih, Soalnya, Menurutku, Ya mungkin, Ada, Sedikit, Kayak mimpi, Atau target tersendiri, Cuma, Aku gak yang ekspektasi, Gimana-gimana banget sih, Cuma, Aku pengen give my best, Hopefully orang-orang bisa relate sama lagunya, Bisa suka sama lagunya, Dan, Hopefully bisa, Kedepannya rilis yang, Lebih bagus lagi, Wow, Oke, Oke, Kalau untuk, Pembuatan lagu ini juga, Mungkin ragu itu, Dibantu sama siapa aja? Lagu ini, Dibantu sama, Kak Tintin sama Kak Clara, Oke, Kak Tintin tuh yang, Sempat bikin lagunya, Mali nih, Rosa, Titi DJ gitu, Kak Clara juga, Kemarin nih sempet, Bantuin anak-anak, Idol juga, I see, Oke, Berarti ini kolaborasi yang cukup, Unik gitu ya, Kamu ada challenge sendiri gak, Pas ngebuat single ini? Hmm, Challenge nya, Mungkin, Tulis lirik, Karena aku kan, Participate dalam tulis liriknya kan, Itu, Sempat, Mikir apakah ini liriknya cocok gak ya, Gitu sih, Soalnya kayak, Kan, Lagu galau gitu ya, Jadi kayak, Harus yang bisa, Nyentuh yang bisa relate gitu sih, Jadi, Itu sih kayaknya challenge nya, Jadi gimana challenge nya, Membuat lirik yang, Nyokit hati gitu ya, Nyak-nyak hati, Soalnya harus dig deep kali ya, Oke, Nice, Nice, So, Coba kasih tau ke Opal Gang sekarang, Kenapa mereka harus mendengarkan single baru kamu, Oke, Untuk Opal Gang, Kalian harus banget dengerin lagu, Mungkin Ragu, Karena lagu ini bakal nemenin kalian, Untuk galau bareng, Sedih bareng, Dan mungkin kalian yang lagi ragu, Sampasaan kalian, Kalian harus banget dengerin, Lagu Mungkin Ragu, Karena ini pasti lagunya cocok, Untuk kalian, Alright, Siap, Kalau gitu sekarang udah saatnya, Alicia perform, Di Opal Jam Session, So, Opal Gang, Jangan lupa buat follow kita, Di semua social media, Dari Youtube, Instagram, Semuanya di Opal underscore ID, Jangan lupa subscribe juga disini, Comment dan like, In the meantime, Kita punya Alicia, Helena,